Dalam pembahasan analisa dampak lingkungan andal terhadap pembangunan dan peningkatan ruas jalan Kaimana Triton, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat berharap agar masyarakat pemilik akulayat dapat memberikan keterangan sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi di kampung. Karena nantinya hasil pembangunan ruas jalan Kaimana Triton sepanjang 80 km dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Papua Barat Rudolf Edward Rumbino saat menghadiri acara pembukaan rapat pembahasan dokumen analisa dampak lingkungan andal dan rencana pantauan lingkungan hidup RKL serta rencana pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan dan peningkatan ruas jalan Kaimana Triton sepanjang 80 km yang diselenggarakan pada 18 Januari di Kabupaten Kaimana. Dalam sambutannya, Rudolf Edward Rumbino berharap agar masyarakat pemilik akulayat dapat memberikan keterangan sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi di kampung. Karena proyek pengembangan ruas jalan Kaimana Triton sepanjang 80 km yang akan dibuat nantinya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Hal ini bisa berjalan lancar apabila seluruh masyarakat mendukung program pembuatan jalan Kaimana Triton. Apabila kabupat ataupun warga masyarakat yang hari mempunyai juga punya kemanan penting karena kita banyak mendengar warga masyarakat yang sehat tadi. Kalau tidak, bilang tidak. Kalau belum, bilang belum. Kalau ya, bilang ya. Karena pengalaman berbicara tidak lihat dihitungi, dihitungi, dihitungi lainnya. Ketika kita di keluarga masyarakat, ada yang menyampaikan, oke, siap, sudah. Yang lain berbicara di bahagia belum. Saya tidak tahu hal itu. Berlantau dari warga masyarakat Jalan Kaimana Triton. Saya harap dalam pembangunan hari ini, warga dari tiga kampung ini, kampung Sisir, kampung Kalkan Makam, berhubung, harus bersuara, mengembangkan ketika tidak di belakang tidak. Kita coba kenapa saja sampai. Sementara itu, Pemerakarsa Kegiatan Yusran Londong Salu dalam arahannya mengatakan, pelaksanaan andal untuk membangun dan peningkatan ruas jalan Kaimana Triton sepanjang 80 km merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, sehingga dapat menjadi acuan bagi pengusaha yang akan melaksanakan pengerjaan pembangunan ruas jalan tersebut. Di dalam pelaksanaan kegiatan apakah itu pembangunan atau peningkatan nantinya? Karena kita ketahui, lokasi yang ada di atas itu berpaksa daerah yang memiliki karakteristik tertentu. Jadi, teman-teman juga nanti dari konsultan kami, ini akan memberikan memberikan analisa mungkin itu dari segi Bapak-Ibu yang ada bisa memberikan masukan tambahan yang seharusnya ini atau ini yang perlu dilengkapi atau ada masukan-masukan bahan mungkin ya. Rapat komisi diawali dengan penerapan materi penyusunan andal oleh tim konsultan yang berasal dari PT Mitra Hijau dengan materi penyampaian terkait penelitian yang sudah dilaksanakan di beberapa kampung, yaitu Kampung Marsi, Forma Jaya, Mai-Mai, dan Lobo. Pantauan Kasuari Channel, pelaksanaan analisa dampak lingkungan andal terhadap pembangunan dan peningkatan ruas jalan Kaimana Triton yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat. Turut dihadiri tim teknis Provinsi Papua Barat yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat, Perwakilan Balitbangda Papua Barat, BAPEDA Papua Barat, Dinas Perhubungan Papua Barat, Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat, serta tim ahli dari UNIPA yang diketuai Prof. Fransu Wanggai. Selain itu ada pula tim dari Kabupaten Kaimana yang berasal dari beberapa OPD yang berkaitan dengan pembangunan ruas jalan Kaimana Triton seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana serta anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kaimana dan masyarakat pemilik hak ulayat. Jimmy Tabisu mengabarkan, dan masyarakat pemilik hak ulasan dan masyarakat pemilik hak ulasan dan masyarakat pemilik hak ulasan